Oke guys sudah berapa lama kita nggak update-update kondisi tank siklid kita yuk kita lihat-lihat yuk apa yang terjadi di tank siklid kita ini sudah malam dan siklid-siklidnya sudah pada ada yang ngumpet di batu ya padahal belum dikasih makan sengaja saya mau kasih makan Oke ini airnya sebenarnya sudah diganti ya airnya baru dua hari lalu di water change tapi menjadi masalah adalah ternyata akuariumnya guys akuarium itu ada krak-krak gitu ya di sini nih jadi kelihatannya jadi kayak kotor ya Oke kita coba kasih makan mereka ya kita lihat keseruannya walaupun mungkin enggak seseru ngeliat makan ikan piranha tapi kita lihat sama-samanya Oke kita coba biar apakannya apa kali ini yang biologis ya kita ada cabek kita coba kasihkan saja ya cabek cabeknya ini merknya nggak tahu nih bagus atau enggak atau ada macam-macam kemasan dan cara pengemasan yang bagaimana-bagaimana tapi kita langsung saja kasihkan ya Oke kita coba sudah kasihkan tuh udah-uduh agak-agak ini ya warnanya ya agak-agak fokus nih Oke mereka sudah berkumpul dan cacing-cacingnya sudah mulai menyebar ini posisinya ya di pojokan ini cacingnya dan sudah mulai menyebar maka ikan-ikan siklet pun datanglah untuk makan nah kita ulang lagi absen nah ini adalah si venustus nah ini yang biru-biru ini ini blok kobalt ini yang kuning garis hitam ini ini asa nih anggota baru nih dia besar soalnya ya di video sebelumnya dia belum ikutan karena masih banyak yang kecil-kecil jadi kita tambahin yang besar ya wah nah ini dia nih big monster kita ini bluejack dmc bluejack dmc kita ini namanya Johan ini yang garis hitam panjang sementara yang disini nah ini nih ini lambardi-lambordi ya garisnya tegak kalau yang ini udah nggak tergantikan lah lemon udah kita taulah semuanya ya kita bingungnya sih Snow White kemana nih Snow White oh ini ke confit musik confit nantinen kita belum kelihatan oh dia kayaknya makan dari dalam sebelah sana ya udah pada hancur tuh cacing-cacing bukunya udah menyebar dan semua nyodok luar oh si BJD nya jadi galak ya ini kemana nih si Snow White kita tidak muncul biasanya Snow White kita udah muncul nih apa dia tidur di balik-balik batu kita nggak tahu deh gantinan juga nggak kelihatan nih belum datang kayaknya udah pada umpet dibalik batu ya lalu kita coba kesebelahnya ya ini adalah yang si apa namanya yang satunya lagi yang kita isi dengan ikan koki dan manfish kita coba lihat ya nah kalau ini mereka lebih cantik airnya soalnya lebih terang ya jernih nah ikan-ikan apa namanya eh gapi leder di bawah dan di atas ya sementara ikan-ikan manfish nya kumpul dan campur-campur sama si ikan-ikan koki oke kita coba ya kita gabungkan coba kita kasih makan ikan-ikan ini dengan cabek juga oke sudah kita jatuhkan cabeknya dan sudah mulai berebutan tuh lihat ya dipocel-pocelin sama mereka dan mulai dimakan bareng-bareng semuanya tampak semangat makan dan feeding time untuk ikan-ikan kita baik itu ikan manfish dan ikan koki juga ternyata doyan guys cacing beku ya cacing-cacingnya dimakan juga sama ikan koki bisa kita lihat disini ikan kokinya makan juga ya jadi cacing beku itu itu makanan bersama ya bukan cuman manfish saja yang berebutan makan cacing beku tapi semua ikan makan dengan led ya nah sementara ikan ini nya ikan ikan logiter kita makan yang yang paling kaca ya oke buat kalian yang gak tahu saya coba tunjukin ya nah ini namanya manfish nya yang tipe platinum nih yang putih doang ya sementara yang bergaris-garis seperti ini dia masuknya ini bergaris ya bergaris yang seperti atas ini nih ini tipenya altum sementara yang corok-coroknya begini namanya yang dibilang sama kawan kita yang renak itu terkalar karena nanti di bagian mulutnya akan muncul warna juga warna kuning kalau dia makin besar ya sejenak jadi kotor akuarium nya ya tapi ini lebih mending ya lebih mending karena akuarium ini akan kembali jernih nanti kalau misalnya makanan sudah habis tapi gak apa-apa biarkan aja kalau sekarang agak saya percaya agak kita lebih cepat jernih karena kita sudah lengkapin di bagian filternya ya ya baik di filternya akuarium ini sama di akuarium satu nya lagi sudah lengkap mungkin ya udah lengkap nih ada bagian apa ini ada karbonaktif ini ada bola biobol ya biobol dan ini ada kapas ya buat jaring nantinya eh apa kotorannya jadi nanti setelah selesai makan cacing-cacingnya habis itu akan segera dibersihkan sama akan masuk ke dalam apa namanya saringan dan akan bersih kembali lah gitu lah kesannya ini juga ini juga kita lihat ya ikan-ikannya udah mulai kenyang tuh udah gak pada eh rame berebut makanan lagi dan sudah mulai habis oh si Snow White kira-kira kayaknya kejebak di dalam sini guys nah itu si Snow White ya hmm ada di dalam sana tapi dia kayaknya makan juga sih karena ini mencar kemana-mana cacingnya ya masuk ke selat-selat oke yuk kita juga kasih makan kura-kura kita ini kura-kura kita juga sama bulus-bulus kita ada di bawah sini dan belum kita kasih makan kita coba kasih makan ya oke deh sama dia juga cacing beku makanannya menunya hari ini oke oke platformnya udah kita masukin dan kita tunggu responnya kura-kura bibi kita trio ini sudah langsung mendekat lihat juga si bulus ya mencari makan nah semuanya sudah mulai makan oke lihat bulus kita juga udah rakus banget makan bulus bulusnya satunya lagi masih nyumpet dibalik batu tapi sih pasti akan kebagian juga cacing-cacing ini karena cacing-cacing ini cukup banyak dan padat untuk mereka berlima sih sebenarnya cukup ya tuh tuh mereka udah makan tuh dengan segala bentuk apa namanya kompetisinya nah kalian bisa lihat ya bulus sama kura-kuranya sama-sama makan semua nah bulus yang kedua juga dibalik batu sana sudah mulai mencabik-cabik cacing-cacingnya juga tuh udah bisa dimakanin nah ini feeding time kita ya kalau kura-kura besar kura-kura besarnya atau si juve kita nggak kita kasih makan buat warna pakor ya kalau kalau mereka sih biasa nanti kita kasih makan eh pelet ya pelet kita kasih makan pelet udah 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 ya kan bulus sama kurut-kurut kurut-kurut kita lumayan apa lumayan akur ya mereka mereka bisa hidup berdampingan di usia ini tapi kalau udah makin besar sih katanya jangan juga ha carilah kita bikin tempat lain baru lah buat masing-masing bulus ya masing-masing apa namanya karena bulus itu ada teritori ya kalau kekecilan begini dia bisa berantem lagi pilak sedikit oke inilah feeding time kita hari ini untuk kurang-kurang besar saya tidak akan tampilkan karena ada rencana kita sendiri pada sifra kurang-kurang besar kita hari ini jangan lupa like subscribe dan komen nanti kita feeding-feeding keliaran gitu lagi di lain kesempatannya nah itu udah dibalik batu tuh kepala bulusnya udah muncul tuh ya bulus yang kedua nah bulus satu lagi-lagi disana bulus ini bulus yang udah malu karena ada kamera kalau kura-kura nya coek bebek yang penting makan nah eh nah lihat tuh si bulusnya udah makan juga berpada apa namanya cocok-cocok ya oke cukup ribut sekarang sekali lagi jangan lupa like subscribe dan komen selesai deh feeding kura-kura dan ikan-ikan kita dengan cabek cacing buku bye bye bye